B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Hmm tadi apa ya ayah kesawannya? Oh iya aku ingat Galatia 6 ayat 2, pertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Ashley sedang baca apa? Ini aku sedang baca-baca lagi ayat kafalan sekolah minggu hari ini kak Tadi kakak sekolah minggu bercerita bahwa kita sebagai murid Kristus harus saling membantu orang lain Oh gitu, ayat itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Galatia Salah satu jemaat yang dikembangkan oleh Paulus waktu melakukan penginjilan Nah kira-kira kenapa sih kita harus saling membantu Ashley? Hmm kita harus saling membantu atau bertolong-tolongan Karena hal ini sebagai wujud dari ketaatan kita terhadap perintah Tuhan Agar saling mengasihi Tuhan Yesus dalam kitab Matius 22 ayat 39 Mungunya gini Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Wah bagus sekali Ashley Kamu memahami ya alasan kenapa kita perlu saling membantu Yaitu sebagai bukti bahwa kita mengasihi orang lain Nah sekarang bagaimana cara kita melakukan perintah ini dalam kehidupan sehari-hari Hmm banyaklah contoh-contohnya Misalnya kalau melihat teman kita sedang kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah Kita bisa bantu menjelaskan Bila melihat mama sedang membersihkan rumah Hmm kita bisa bantu juga Misalnya menyapu, nepel, apa lagi ya banyak deh Benar Benar sekali contoh-contoh yang Ashley berikan Dan misalnya nih Bila kita mendengar ada daerah Yang terkena bencana alam Seperti banjir atau gempa bumi Yang mengakibatkan banyak orang mengungsi Kira-kira apa yang kita bisa lakukan Sebagai wujud kasih kita Hmm kalau itu kita bisa bantu para pengungsi Dengan memberikan sumbangan Bisa pakaian, makanan, selimut Apa lagi ya Untuk teman-teman yang masih bersekolah Ayo kita bisa bantu apa Oh iya kita bisa sumbangkan Alat tulis, buku tulis, pas pola Banyak Benar benar Kita bisa bantu mereka Yang sedang kesusahan dengan Melakukan kebaikan yang sudah Ashley sampaikan Dengan demikian Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan Yaitu Saling bertolong-tolonganlah Menanggung bebanmu Dan jangan lupa Kita tidak boleh memandang siapa mereka Karena Tuhan juga mengasihi semua orang Jadi kita pun tidak boleh membeda-bedakan Orang pada waktu menolong sesama ya Iya kak baik deh Sama seperti Tuhan mengasihi semua orang Kita pun harus mengasihi semua orang Tanpa membedakan Yuk kita berdoa Oke kak Bapak kami yang di sorga Tolong kami Dan ingatkan kami Untuk selalu mengasihi Dan membantu sesama manusia Dalam nama Tuhan Yesus Amin 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 Terima kasih telah menonton!